Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap partisipasi pemilih pada Pekada Serentak 2024 di Bangka Belitung tetap tinggi meski terdapat tiga daerah yang hanya memiliki calon tunggal atau melawan kota kosong. Komisioner Bawaslu Bangka Belitung Sahirin mengatakan pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan lebih intensif. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar fenomena kota kosong tidak menurunkan partisipasi masyarakat. Pada Pekada mendatang, Bawaslu Babel juga meminta agar KPU terus memberikan edukasi pada masyarakat mengenai apa yang dimaksud dengan pemilihan melawan kota kosong sehingga tidak terjadi misinformasi. Saat ini Bawaslu Babel masih menunggu petunjuk teknis atau juknis dari KPU mengenai aturan terkait kampanye bagi pasangan calon tunggal ataupun kota kosong. Informasi-informasi yang negatif yang malah masuk duluan kepada masyarakat. Jadi memang KPU harus cepat melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan kota kosong hari ini. Diketahui potensi melawan kota kosong terjadi di Kabupaten Bangka Selatan, Kota Pangkal Pinang, dan Kabupaten Bangka. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung, melaporkan. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka.